Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di lantai 2 Nah ini kan udah kaya penyekapan Gak boleh pulang kalau gak bayar Sedangkan dia gak bisa menunjukkan fidusia Tadi juga dia direkam ada orang yang dacem-acem Saya ingin tahu seberapa hebat polisi kita Mau nolong rakyatnya Sekarang ini kan udah jelas kata polisi Tadi juga disitu penyekapan ini maksudnya Karena saya kan teman saya di polisi juga banyak Di polisi ya Cuman tadi disitu katanya harus lapor ke Polsek Sanur Karena saya tadi nanya, saya sopan orangnya Ke Sanur dulu, yaudah saya coba ke Sanur Saya ingin tahu kejadian seperti apa Mohon doanya, wabili topik yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang ini ada di semua kantor Di Sesetan, di Lesing itu Ini lagi dengan Resmob ya Dari Polsek Sanur ya Saya gak tahu, lagi coba aja kita liatin Sampai sejauh mana gitu Sahabat kita Agus, keluarga SKDA itu di Lantai 2, gak boleh pulang tadi sore Kita Tadi juga ada banyak orang sih Cuman kantornya sepi gini Sengaja dibawa ke lantai 2 Ini kan penyekapan maksudnya gitu Kita coba lihat sampai jauh mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Wa binastain Allah umuridun yang wajin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya dengan si Agus ini Agung Agung ya? Gimana tadi, gak boleh sekap, enak ya? Ya, lumayan bikin hati ini gak karuan pak Jadi pengancamannya juga lumayan Mereka ada drama dengan nasabah lain Seolah-olah nasabah itu akan diinje-inje Demi agar mental saya ini biar jatuh Jadi mulai tadi saya sampai jam 6 sampai jam setengah 10 Saya mencoba melawan mereka sekuat yang bisa saya utarakan kata-katanya sesuai Pak Ridwan Akhirnya saya jam 10 itu kecapekan sendiri Emang dibuat seperti itu? Tadi ngapain kamu mau dibawa ke sana? Nah jadi perjanjian Dijual jam kerja loh? Ini jam kerja udah malam loh? Dimana? Disini kaya Yaudah, telepon aja dulu Nanti kita ngobrol dimana, minum dulu Oh iya Pak Kamu ikut saya, telepon aja istri kamu Ini ada mobil putih loh Nanti kita ajak ngomong dimana Sebentar ya Pak ya Ini dia Agus lagi di ini Ini ceritanya dia Sorry ya Ini ceritanya dia di ini Dari jam 6 tadi diambil di kantor lesing loh Cuman Agus ini kurang tegas juga Ngapain juga mau loh Di luar jam kerja dibawa ke situ Bayangin loh Diteror seperti itu loh Ya tadi lapor gimana Akhirnya saya laporkan ke Polsek Sanur Tadi ke Polda Itu ke Polsek Sanur Yaudah tadi barusan ini Barusan ini sekarang ini Keluar Cuman sayang dia Gak bisa yakin Kalau tadi ada pelaporan penyekapan Langsung lapor polisi aja tadi Cuman saya gak dilaporin Gak ini Selesai disini yaudah Nanti besok lagi kan dicatut tuh orangnya Kalau nanti apa-apa kan tinggal dikirim Tinggal diindikan Ya itulah Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi semua Jadi takut lah Sekarang ini Dia gak bisa nunjukin fidusianya Segala macem-macem Bawa malem-malem Apa ini cara-cara beradam gitu Makanya jangan riba Jangan lesing Gak usahlah hubungan dengan lesing dan yang lainnya Iya halo Assalamualaikum Assalamualaikum Istri saya pak Istrinya Saya masuk gey Iya Motornya mana? Motornya ada di Indomaret Dimana? Di sini Biar nanti Siapa yang bawa? Ngobrol dulu sama Pak Ridho Oh iya dah yuk Ditinggal dulu aja pak Bayangin loh Anak istrinya Anaknya di bawah juga Menggunguin setia Tapi intinya Gini loh Gus Kalau merasa dirugikan Nanti besok ini kan jadi pencatatan bagi mereka Mereka juga gipeng Kalau kamu digituin lagi Langsung nanti keluar dari sini Pelaporan ke polisi Gak usah takut ragu-lagu Lapor ke poloseksanur Jadi intinya Iya Kalau dia Kamu jangan Gak usah gimana Diam aja Kalau dia marah Sampai dia mungkul kamu Ya kesempatan bagi kamu Untuk bisa lapor Untuk bisa pindanakan dia Paham ya? Yang kamu lakukan gini loh Mereka itu kan ngejebaknya Kasih jebakan Batman kemarin Kan udah habis ini kamu ya Untuk kontra kamu ya Terus Sisa 8 juta Diperpanjang lagi jadi 12 juta ya 12 juta Udah ya 12 juta Udah gitu kamu sekarang nih Kamu minta hak kamu kan Video usianya mana gitu Ternyata yaudah mereka Itu belum tentu punya kamu Bang kan sebetulnya Jadi kalau ada video usianya Terus sama kamu Cek in kamu Dicek in Bisa di cek in video usia Betul apa enggak Tersama kamu Kalau udah gitu yaudah Kalau enggak gitu Pelaporan langsung Itu pidana dia Nahan sampai malam Karena ada Gak boleh orang itu Sampai di luar jam kerja Ngejagati jalannya Gak boleh Kamu juga lagi Di jalan Segala macam-macam Buat pelaporan Berani videoin aja Biar jadi pembelajaran Bagi semua orang Tapi sekarang ada dicatat semua Ya udah gak apa-apa Polisi Nanti kalau apa-apa tinggal laporan Kalau kamu digituin lagi Soalnya tadi Mulai tadi itu Saya ngerekam-ngerekam Omongan mereka itu Saya nunggu bahwa Mereka itu akan bilang Saya disekap gitu loh pak Saya nunggu itu saja Makanya Saat saya bilang Langsung saya sekap mereka Pak Kondisi saya saat ini Ini saya disekap Kamu maksanya pulang Saya mau pulang gitu loh Sekarang gitu aja Sudah Saya sudah bilang Saya mau pulang Karena di jalan kerja Kalau gak besok Pak ketemu di kantor polisi gitu Kamu laporin Kamu buatin video Saya sekarang ini Di kantor ini gitu loh Buatin video Saya mau pulang sekarang ini Saya Disekap apa enggak Tanya aja langsung berani Gak usah takut Kalau kamu gak takut Ini masalah hukum Masalahnya Jadi Apakah ada istri kamu Anak istri kan nungguin Kasian gitu Iya Kalau istri Barusan ini pak Baru nyampe sini Ada temen saya juga Nolong Nganterin Istri saya kesini Maunya sih tadi Pakai mobil Motor disitu Iya Pakai motor juga Dibonceng sama temen Terus Tadinya sih mau Istri saya yang bawa polisi kesini Cuman Saya bingung laporannya ini Gimana Soalnya Tadi saya ke Polda Jadi saya ke Polda dulu Di Polda ternyata Kasusnya di Denpasar Selatan Akhirnya saya lapor ke Polsek Sanur Jadi dari Polda saya ke Sanur Sanur baru kesini Jadi kalau kamu nanti besok lagi merasa dirugikan Buatin pelaporan Besok lagi Jangan takut ini pelajaran ya Bagi Bagi yang kena Lasing atau apapun yang gimana ya Diteror gitu Buatin video aja gak apa-apa Buatin ini Pak saya ditahan apa enggak gitu Itu aja langsung Ter the point Gak usah takut-takut Bisa lagi ngapain Nanti di ancam-ancam Videoin aja Kalau dia sampai banting Handphone kamu Tamah pidana dia Kalau kamu hanya perdata Tidak ada urusan Dengan polisi sama penjara Kalau dia Pasti masuk penjara Cuman kan Yang jadi Saya disitu Deg-degan itu Mulai jam 10 itu Pak Mulai Sudah tidak bisa Ngomong apalagi Dengan kondisi Badan mereka seperti itu Gitu Jadi saya sendiri Mereka berlima Dengan Apa namanya Biasa itu Kerjaan mereka seperti itu Tapi tidak boleh Seperti itu lagi Gak boleh Dia melakukan Itu kan Haknya orang Ditahan Gini ada Ada aturannya Jadi intinya Jadi Ini gak boleh Terlalu lama Segala macam-macam Di luar jam kerja Ini jam 10 malam Bapak lagi tadi Oh ya gitu Makanya Karena kamu gitu Buin telepon Ya udah Bapak langsung Datang sini Mau jalankan Saya tadi Telepon Pak Ridwan juga Waduh Sepertinya Pak Ridwan Ini lagi istirahat Ya kalau saya malam Jangan diangkat Diangkat W aja baru Kalau enggak di IG Commentnya Yang bingung Soalnya istri saya ini Pak Takutnya saya ini Di apa-apain Atau apa Saya bilang ke istri saya Kalau misalkan saya Nanti share location Berarti saya di apa-apain Bawa polisi ke sini Tapi kalau misalkan Saya belum share location Besok lagi ini Perhatian bagi banyak orang Kalau seperti tadi Kondisinya Buatin kalau bisa Video selfie Video selfie Langsung buatin ini Ngomong bahwa Ini saya mau pulang Kalau dia ngomong Kan pasti ada kata-kata Gak boleh pulang Langsung Kena tuh Kena kasus Ngetop aja gak boleh Apalagi Kamu kenapa sih Kejadian kenapa sih Saya ingin tahu Kejadian gimana Awalnya Pak Jadi awalnya begini Pak Saya kan melakukan perjanjian Sama DC-nya Yang pegang saya Terus Itu di tanggal 11 Terus Nah tanggal 11 Ternyata saya masih punya uang 400 ribu Terus Mas saya minta waktu lagi ya Sampai tanggal 13 Soalnya uang saya masih 400 ribu Terus Tadi itu gimana Terdepoin aja Saat tanggal 13 Sekarang ini kamu gimana Sekarang ini Saya perjanjian Mau pembayaran 400 ribu Itu di depan kantor FIF Terus Nah dia menyetujui Di WA itu Oke mas Nanti ketemu di Depan kantor FIF Nanti sekalian Temenin saya Bikin report ke kantor Oh iya mas Oke Makanya Saya langsung datang ke sana Pak Awalnya saya tidak Tidak mau datang ke kantor Saya nunggunya di depan FIF Di minimarket Saya tunggu di situ Kita selesaikan di sini aja mas Seperti perjanjian tadi Saya bawa uang 400 ribu Bawa aja dulu Nanti sisanya Hari Senin atau hari Selasa Nah gitu Eh ternyata Saya dibawa ke pimpinannya mereka Yang gemuk tadi itu Dan Kalau tidak ada uang sekarang Berarti unitnya harus ke sini Jangan mau Kalau unitnya tidak ke sini Berarti Anda harus mencari uang 1 juta Awalnya itu 3 juta 3 kali angsuran Bawa ke sini uangnya Anda bisa pulang Nah berarti kan dengan kata-kata seperti itu Mereka kan Kamu videoin langsung Jadi perhatian Kalau mau orang yang Nanti begitu langsung videoin aja Video selfie Gak apa-apa Buat pelaporan ke polisi Kalau saya ngerasa tidak ini Kalau kamu gak rasa dirugikan Lapor polisi gak masalah Soalnya kan Ini kan baru pertama kali Saya menghadapi mereka di kantor Dengan berbanyak gitu Dengan kondisi Saya lagi memang Tidak pegang uang gitu lho Pegang uangnya pun juga separuh Gak usah Pokoknya gini besok Kalau ada fidusiannya Kamu bayar Kalau gak usah gitu Oh gitu ya pak Iyaudah Saya mau ngikutin Ada fidusiannya Itu kan jaminan Buat pelaporan ke polisi Kalau gak saya akan pelaporan ke polisi Kalau sampai melakukan tindakan itu Saya buat somasi nanti besok Bila perlu gitu Jadi kan Gak besok Kalau kamu mau Nanti ke depannya Buatnya somasi Somasi itu intinya peringatan Kalau sampai saya nanti Beramal-amal di kantor Saya akan lapor polisi Kirimin ke atasannya dia Kesini FIF sampai ke cabangnya Sampai ke pusatnya gitu Biar tahu semuanya gitu Ya pak siap Sekarang udah kandung Ya udah kayak gitu Sekarang Ngapain kamu Bayar-bayar lagi Perjanjian sekarang Yang tadi kan Mereka akan membuatkan Fidusiannya itu besok pagi Gak bisa Kamu membuat fidusian Fidusian itu udah ada Kopinya aja Masa dibuatin fidusian Gak bisa Fidusian dibuatin Pertama perjanjian Harus ada fidusiannya Gak mungkin gak ada Mbak udah makan Kalau mau makan Kita makan dulu Udah makan Ayo pak saya praktir pak Gak usah Gak enak saya sama pak Ridwan Sama warga SKDA juga Beraktir saya Saya mampu loh Bukan saya gimana Karena saya kan Mengucapkan rasa Syukur dan terima kasih Baca ber al-fatih aja Masulat nabi Udah itu aja Bapak gak minta apa-apa Santai aja terus Tapi pak Ridwan Masih inget Sama saya Yang kemarin Di pengadilan itu kan Iya tau Makanya pas gitu Diteleponin Oh yuk Ya mudah-mudahan Allah bisa memberikan Kebaikan kepada kamu Ini gini loh Jadi ini perjuangan Supaya nanti ini Pelajaran juga Bagi warga SKDA Dan yang lainnya Yang intimerisasi seperti ini Harus berani ngelapor Buatin Buatin video selfie-nya Kalau berlapor Besok buatin somasinya Kamu buatin somasi besok Kalau kamu berani Saya buatin contoh somasinya Saya kirimin ke kamu Kamu buatin Kirimin ke atasannya Biar jangan nyahok Saya mau bayar Gini-gini Nah kamu negonya Bukan nego lagi Nego pelunasan Pelunasan Iya Gerti misalnya Buatin somasi Saya tidak terima Gini-gini Sekarang ini Masih saya inginkan Besok kalau terjadi itu lagi Sampai saya di ini Di jalan Kamu ceritain kondisinya Konologinya Saya akan buatin pelaporan Ke polisi Saya tidak takut lagi Jadi ini pelajaran Bagi warga SKDA Juga harus berani Seperti itu Demikian saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Udah bebas sekarang Alhamdulillah Terima kasih teman-teman SKDA Pak Ridwan juga Terima kasih Ya jadi intinya gini Kalau apa-apa Kalau disampai Lagi malam gini Lapor polisi aja Gak masalah Buat pelaporan Sesama warga SKD Grup buatin Ini ada satu orang Yang harus peduli Waktu datang Ke kantor polisi Gak bayar Ganteng Gampang Ke polisi setempat Ngomong bahwa ini penyakapan Datang Besok kalau ngelakukan Tindakan seperti itu lagi Lakukan itu Kalau gak besok Kalau kamu berani Kamu buatin somasi Somasi Saya akan buatin contoh somasi Peringatan ke mereka Bahwa saya tidak terima Gini-gini Dia ada lakukan ini Masalah ini selesai disini Tapi besok lagi Kalau saya kerja seperti ini Dan dicegat di jalan lagi Saya akan lapor polisi Pelaporan Supaya dia tidak semena-mena lagi Ini pelajaran bagi semuanya Terus yang kedua Kalau dia tidak ada Video nyukim-nyukim Ngapain kamu bayar Ngerti ya Kamu sekarang ini bukan cicil Tapi apa Pelunasan total aja Minta kamu berapa Minta pemirsa Ini pelunasan Ya demikian Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh